Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri berharap agar seluruh kader Jawa Tengah dapat menjadi pelopor kemenangan partainya di pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Megawati saat memberikan arahan dalam acara PDIP bertajuk Konsolidasi Semangat menuju pemenangan partai dan ganjar 2024 di Stadion Jatidiri Semarang pada Jumat 25 Agustus 2023 malam. Mulanya Presiden kelima Republik Indonesia ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader di Jawa Tengah yang memantapkan langkah untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang. Ia melanjutkan dengan dipimpin oleh Puan Maharani, seluruh banteng se-Jawa Tengah memantapkan langkah guna memenangkan pemilu 2024 yang tinggal 6 bulan lagi. Dirinya selaku Ketua Umum PDI Perjuangan yang mendapat mandat penuh dari Kongres Partai menetapkan ganjar Pranowo sebagai calon Presiden dari PDI Perjuangan. Sebab itu Megawati pun meminta seluruh kader PDIP di Jawa Tengah menjadi pelopor kemenangan di pemilu 2024. Mengingat Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai kandang banteng alias penghasil suara terbesar bagi PDIP di setiap pemilu. Ia pun mergaskan dengan memenangkan PDIP dan ganjar Pranowo, maka komitmen terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara negara benar-benar dapat dilakukan. Megawati juga mendekankan pentingnya revolusi mental untuk membangun semangat juang rakyat. Tak lupa ia mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan mengedepankan riset inovasi. Diberitakan sebelumnya, apel deklarasi Capres Ganjar Pranowo akan dihadiri 33.000 kader PDI Perjuangan dari seluruh Jawa Tengah. Mengusung tema besar, nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando, apel siaga kader banteng itu akan dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri secara virtual. Kemudian hadir secara langsung Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani bersama jajaran DPP. Terlihat pula Ganjar Pranowo dan Gibran Raka Buming Raka menghadiri acara tersebut. Seperti diketahui saat ini, PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden atau Baca Pres berkoalisi bersama P3, Hanura, dan Perindo.